Halo, kali ini aku mau ngajak lihat cuplikan tentang film dokumenter, yaitu film atau drama dokumenter persidangan Perang Dunia Kedua di Tokyo yang dilaksanakan di tepatnya di Markas Angkatan Darat Ichigaya, Tokyo. Sidang ini dilaksanakan sejak 3 Mei tahun 1946 sampai 12 November tahun 1948. Persidangan ini dihadirkan oleh 11 hakim dari berbagai negara, nanti nama-namanya aku tulis ya di bawah video ini. Dan film ini bukan film sembarangan, bukan drama spesial sembarangan, tapi drama yang sengaja dibuat atas kerjasama tiga negara, yaitu Jepang, Belanda, dan Kanada. Sedangkan intinya dalamnya itu merupakan dari catatan-catatan saat persidangan Perang Dunia Kedua di Markas Ichigaya dan rekaman-rekaman video maupun suara di setiap pertemuan para hakim di persidangan, bahkan pertemuan para hakim di ruang istirahat. Semua lengkap. Kita lihat cuplikannya ya. Terima kasih telah menonton! Oke, aku coba translate dan tunjukin peta sesuai yang di ada seperti di drama yang ditunjukin oleh hakim-hakim yang ada kumpul di ruangan tersebut ya. Aku coba translate-in. Sesuai dengan peta yang tadi ditunjuk ya di drama tersebut, kalau Jepang itu memang benar juga ada sejarahnya. Jepang itu pernah menjajah sekitaran sini, ini sekitaran Mansu ya, dekat Siberia ada sejarahnya. Mansu, China, Taipei, Taiwan ya, Manila, ini daerah-daerah Filipin ya, daerah-daerah yang pernah dijajah oleh Jepang, begitu juga Indonesia. Tapi perang selesai, dan sebelum perang itu selesai, ternyata Amerika juga sudah ikut mengincar daerah-daerah mana yang pernah dijajah oleh Jepang, dan Jepang disitu tuh gak todomaru, maksudnya disitu tuh gak menjajah terus-terusan karena gak dapat apa-apa gitu loh istilah kasarnya. Dan Jepang lumayan panjang menjajah itu di Indonesia, jadi akhirnya Indonesia menjadi sasaran dari Amerika. Jepang di kalahkan oleh Amerika, dibom ya, Hiroshima sama Nagasaki, kemudian akhirnya Jepang menarik tentaranya pulang ke negaranya, kemudian perang dunia kedua selesai, dan Amerika melanjutkan aksinya mengincar blok-blok migas yang ada di Indonesia. Di situ di dramanya disebutkan, Amerika memang sudah menemukan titik-titik migas di Indonesia, dan Indonesia akhirnya menjadi hioteki. Kita dengar sekali lagi ya rekaman dramanya. Ternensi geng, maksudnya migas ya. Amerika sebelum perang sudah menemukan titik-titik migas. Di Jepang tidak ada, tetapi di Indonesia Amerika menemukan titik-titik migas. Jadi ngerti ya kenapa titik-titik migas di Indonesia yang sempat dipegang oleh asing, kebanyakan dipegang oleh sefron Amerika, di mana di situ juga ada sahamnya Hashim, adiknya Prabowo. Jadi kita jelas ya kenapa blok rokan ketika diambil mahasiswa di sana harus ngamuk. Dan begitu juga nanti blok-blok yang lainnya, kalau kontraknya sudah habis, kita belum tahu langkah Pak Jokowi berikutnya seperti apa. Yang jelas, itu adalah milik kita, bukan milik asing. Jadi ngerti kan gimana ceritanya bukan hanya sekedar saham adiknya yang terpaksa harus bagaimana gitu loh setelah blok rokan diambil. Tapi juga memang migas kita tahu banget, dan memang ceritanya sudah bukan cerita isu, sekedar isu. Uang minyak memang banyak lari juga ke rumah presiden kedua Indonesia. Nah, pangeran-pangeran di sana banyak ngurusin dan dapat jatah dari migas Indonesia yang dijual ke asing. Jadi ngerti dong gimana nyonya yang sudah cerai belakangan ini mesra kembali dan sering tampil duduk bersama nyonya cawa pres dari seberang. Jadi yang mana bonekanya siapa, kita semua tahu. Psst, lupa nanya dong dikit. Jadi kemarin adik-adik mahasiswa yang ngamuk tempoh hari itu, mereka memperjuangkan untuk kepentingan rakyat kecil, atau untuk kepentingan para perampok tanah air kita. Aku nggak tahu deh ya, prihatin aja sampai berita yang terbaru ada beberapa polwan yang menjadi korban para mahasiswa yang sudah kelewat batas. Belajar, dek. Belajar. Belajar tentang sejarah tanah airmu. Belajar tentang sejarah dunia. Dari situ kamu bisa tarik benang merah kenapa di negara kita belakangan ini seringkali dibuat keributan. Di saat Pak Jokowi sedang memperjuangkan, di mana migas kita, saham Freeport kita yang tadinya jemakan asing, sekarang sudah kembali ke Indonesia. 51 persen saham Freeport sudah menjadi milik Indonesia. 11 persen khusus untuk pembangunan di Papua. Jadi, kalau kamu mau pelajari itu, kamu mau pelajari tentang sejarah persidangan perang dunia ke-2 di Markas Angkatan Darat Ichigaya, Tokyo, kamu akan tahu, kamu akan mengerti kenapa Pak Jokowi mau dilengsarkan. Sejak kejadian 4-11, kita sudah tahu ya, 4-1-1 yang dipimpin oleh Habib Rijik, itu tujuannya bukan untuk apa-apa, tapi tujuannya untuk melesarkan Jokowi. Hingga saat ini masih terus akan bergerak, mereka jangan sampai Pak Jokowi menang lagi. Banyak loh yang menginginkan Pak Jokowi itu kalah terlalu banyak. Mereka perusahaan-perusahaan hitam yang selama ini berhasil kerjasama dengan oknum-oknum, begitu juga dengan GNPF, ketuanya yang ternyata punya hutang dengan negara, yaitu kasus lumpur Lapindo, kalau dia nggak bisa bayar sampai akhir 2019, terpaksa aset perusahaan dan aset kekayaannya akan ditarik oleh negara. Hutangnya triliunan loh, jadi saya nggak ngerti istimewa ulama itu apa, untuk supaya nggak ditagih hutang, kali ya.